Ini dia guys, batu prasastinya Yang keatasnya itu terbaca dengan dahana Sementara, untuk yang lainnya yang terbaca Menjelaskan bahwa prasasti pamutan ini Dikeluarkan langsung oleh Rabu Air Langga Pada tahun 964 Saka Atau 1042 Masehi Daerah pamutan ini dulu adalah sebenarnya Ibu kota dari kerajaan Air Langga Sebelum pindah ke daerah Kediri Namun sampai saat ini pun juga belum bisa Secara pasti dimana letak Kerajaan atau ibu kota dahana ini Dahana diidentikan sekali dengan daerah Kediri Namun tidak seperti itu Jauh sebelum itu dahana itu sudah ada Dahana disini menyebutkan Kalau mengartikan bahwa Bahwasannya disini adalah suatu kota Atau istana Yang sangat megah Kata daha api Nah itu Menyesangatkan Berarti Kota ini Sangat indah Atau sangat mengagumkan Seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Wahana Kepo Kali ini saya sedang berada Di sebuah situs Di desa pamutan Situs batu prasasti pamutan Disini saya akan mengulas Tentang sejarah batu prasasti pamutan ini Untuk sedikit informasi Bahwasannya batu prasasti pamutan ini Adalah sebuah peninggalan Kerajaan Kahuripan Yang dikeluarkan langsung oleh Prabu Air Langga Untuk Prabu Air Langga sendiri Adalah anak dari seorang raja Bali Bernama Udayana Sementara Ibunya adalah seorang putri Dari Rajaan Medan Bernama Mahindra Datta Anak dari Dharma Wangsa Teguh Ikuti penelusuran saya Ini adalah Lokasi Dimana Batu prasasti pamutan itu Ada Untuk sekarang Batu prasasti pamutan yang asli Hilang Namun sudah diganti Dengan Replika oleh warga Lokasinya berada di sebelah utara Desa pamutan Mari kita Coba lihat ke dalam Sekitar lokasi juga banyak ditemukan Berbatuan Berbatuan kuno Yang terbuat dari Batu andesit Ini adalah Batu Rasasti pamutan Replikanya Assalamualaikum Assalamualaikum Ini dia guys Batu prasasti Untuk yang aslinya sendiri Batu prasasti Sudah hilang Sebelumnya Sebelumnya Ini di atasnya ini Sudah pernah di Artikan oleh Seorang Sejarawan Kalau tidak salah Dari Belanda Dulu kata nenek saya Di sini Pernah ada penelitian Dari orang Belanda Selama satu bulan Jadi setiap hari Batu prasasti tersebut Dicuci Sama Orang Belanda tersebut Untuk Terlihat tulisannya Dan Yang terbaca itu Angka atasnya ini Angka atasnya itu Terbaca Dengan Dahana Sementara Untuk yang lainnya Yang terbaca Menjelaskan bahwa Prasasti pamutan ini Dikeluarkan langsung Oleh Prabu Air Langga Pada tahun 964 Saka Atau 1042 Masehi Disitu juga Dijelaskan bahwasannya Prabu Air Langga Dengan gelarnya Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Air Langga Ananta Wikrama Tunggadewa Dan Rahian Mahamantri Ihinonya Sri Samarawijaya Untuk Sri Samarawijaya Sendiri Adalah Anak dari Prabu Air Langga Adik Dari Dewi Gili Suci Dikeluarkan langsung Oleh Prabu Air Langga Ini Sebelum Beliau Madep Mandito Pada tahun 1042 Itu Terjadi Perpecahan Antara Anak-anak Prabu Air Langga Gara Gara-gara Putri Makotanya Dewi Guli Suci Tidak Mau Jadi Penerus Raja Air Langga Dan Lebih Memilih Menjadi Biksuni Atau Petapa Di Gunung Pucangan Ini Hanyalah Tulisan Replikanya Pada Tahun 1042 Tersebut Anak Dari Prabu Air Langga Ini Berebut Kekuasaan Sehingga Prabu Air Langga Memutuskan Untuk Membelah Kerajaannya Menjadi Dua Yaitu Jenggala Yang Dikuasai Atau Diberikan Kepada Anaknya Bernama Mapanji Gerah Sakan Sementara Daha Atau Panjalu Diberikan Kepada Sri Samarawijaya Yaitu Adik Dari Dewi Gili Suci Sementara Ini Guys Untuk Batunya Ini Batu Kuno Juga Ini Guys Kemungkinan Bekas Lingga Yoni Atau Atau Ini Batu Kendang Orang Nyebutnya Sini Batu Kendang Ini Dan Yang Ini Yang Besar Ini Batu Prasasti Ini Orang Sini Menyebutnya Batu Gong Seperti Itu Luar Biasa Sebenarnya Ini Daerah Pamotan Untuk Penjelasan Lagi Kata Dahana Ini Sebenarnya Ada Ada Juga Yang Menyebutkan Bahwa Dahana Ini Adalah Ibu Kota Dari Kerajaan Kauripan Setelah Terbagi Menjadi Dua Dahana Diidentikan Sekali Dengan Daerah Kediri Namun Tidak Seperti Itu Jauh Sebelum Itu Dahana Sudah Ada Dahana Disini Menyebutkan Kalau Mengartikan Bahwa Bahwasannya Disini Adalah Suatu Kota Atau Istana Yang Sangat Megah Kata Daha Api Nah Itu Menyesangatkan Berarti Kota Ini Sangat Indah Atau Sangat Mengagumkan Seperti Itu Jadi Banyak Orang Orang Yang Berspekulasi Berpendapat Bahwasannya Daerah Pamotan Ini Dulu Adalah Sebenarnya Ibu Kota Dari Kerajaan Air Langga Sebelum Pindah Ke Daerah Kediri Ini Menurut Beberapa Asumsi Sejarawan Dari Lamongan Namun Sampai Saat Ini Pun Juga Belum Bisa Secara Pasti Dimana Letak Kerajaan Atau Ibu Kota Dahana Ini Ya Guys Cukup Sekian Review Kali Ini Tentang Batu Prasasi Pamotan Tulasan Singkat Tentang Batu Prasasi Pamotan Yang Begitu Bersejarah Dan Begitu Fenomenal Ikuti Terus Kelanjutan Perjalanan Saya Bersama Wahana Kepo Salam Budaya Salam Kepo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lai Tentang 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 Terima kasih.